selamat menikmati 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 coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hobi selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati tapi kalau di depan semua orang gak akan liat sampe keringetan sampe meler-meler makanya harus gak ngerti aduh Allah bau ayam banget sih semua kan jahit kan gila aja tampilan tuh tapi gaya sohimah papa sohimah juga cantik sohimah cantik dari mana yang satu-satu cowok mau cuma pokok doang iya tapi cantik dia badannya bagus anaknya ada dua bagus ya maka multitalenta bisa nyanyi ini foto-foto gue lagi ini foto lagi ngapain lagi ngapain ya itu waktu kecil itu waktu umur berapa tuh itu kita lagi cabut nih kuliah pagi-pagi ini mana walaunya mana ini lagi ini kita berdua tapi kenapa kamu manggilnya bau ayam kenapa ya karena pasti gak ada yang engeh gitu sih Allah tuh doyan ayamnya tuh kalau misalnya makan ayam tuh sampai yang yang kayak gitu terus sampe mulutnya bau ayam tuh dia juga kadang-kadang gak apa-apa ya gak apa-apa kan daripada bau petai ya bau petai gak apa-apa suami saya makan doyan petai dia juga suka bawang karena gak boleh makan bawang malah kenapa kalau suaminya suka bau bawang petai bawanya nih gak suka dia makan petai ya kan tadi kemarin disuruh sama bapak disuruh bukti yang cinta kan kita lupa jadi lu gak boleh makan bawang lagi dong itu sih yang membuat saya ter-tekan itu aja maksudnya suami saya gak suka saya pakai rock pendek ya gak apa-apa gak ada masalah memang kebetulan saya juga lebih suka pakai rock di dengkul sekarang terus cuma satu-satunya larangan dia yang membuat saya sedikit ter-tekan adalah tidak boleh makan bawang kenapa kalau dia makan bawang gak tau dia gak bisa cimbi kalau dia lagi gak ada kita makan bawang aja tapi ini ada statement dari temen-temennya Ola coba kita kasih lihat dulu silahkan disayangkan disampil asal bawel sebenernya orangnya tapi secara keseluruhan overallnya dia adalah orang yang menyenangkan dalam arti dia itu seriak walaupun moodnya kadang-kadang suka drop tapi dengan kita coba bantu sedikit ceria lagi bahkan ceria itu keberlebihan pesen-pesen buat Ola mungkin ya jangan terlalu capek ya karena memang kan disini kan pengantin baru pengantin baru kan ada tuntutan kalau bisa segera punya momongan jadi kecapeannya agak dikurangin supaya bisa konsentrasi bisa punya momongan lagi amin amin orang-orang sangat menarik orangnya itu dan saya itu cara berpakaian diajarin sama orang-orang 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 sekarang kegantengan saya nambah itu gara-gara dikasih masukan sama Ola Ramlan ya Mbak Ola pokoknya saya seneng saya terlalu sukses untuk Ola Ramlan saya adalah penggemar beratmu olah mas kukul bisa aja nih saya juga penggemar berat mas kukul makanya saya milihin temenin mas kukul daripada dia saya tidak kan mas kan mas jadi lebih seneng ditemenin sama yang sebelah sana tuh Anu ya kan bener-bener Anu juga penggemar berat mas kukul ya ya yaudah kamu setidak sana mau ada saya lanjut lagi nanti yang tanah-mana tetap di hitam saya mau promo udah-udah udah tepuk tangan terus seran saya udah mau ngomong kalian tepuk tangan galak ya maaf ya silahkan tepuk tangan lagi nanti oke oke pemirsa saya mau ngasih tau nih ya besok di hitam putih ada kedatangan raja dari raja tuh raja siapa kita dipikir ben raja raja nainggolan raja nainggolan besok akan nadi di hitam putih live dia adalah pesepak bola keturunan dari Indonesia asal Belgia kita lihat dulu cuplikan iya jadi raja nainggolan besok akan nadi di hitam putih lihat ya orang keren hebat tuh selalu gak ada rambutnya bukti oke olah langsung aja nih ya ini karena kita udah mau tutup juga kamu apa hal yang paling kamu takut di dalam hidup kamu apa ya gak bisa ketemu anak saya itu ya jangan ngebahas yang negatif bagaimana next aja ya mudah-mudahan saya cepat hamil oh itu oh itu yang lagi lagi kebanyakan anda kalau ingin cepat hamil berarti anda prosesnya tiap hari oh jangan dibahas ya jangan dibahas ya jangan dibahas ntar acara gue selesai kalau dibahas disini ya jangan dibahas pokoknya tiap hari oke tapi yang menarik adalah tadi sebenarnya pada saat Eli Eliana datang ya jadi olah itu kemahaya sedang diet shopping kenapa karena ingin membagikan untuk keperluan yang lebih penting lagi seperti berbagi nasi bungkus berbagi untuk orang yang tidak punya dan sebagainya karena berbagi juga penting ya kan terima kasih banget olah sudah ada disini dan ingat bahwa seperti tadi olah mengatakan juga ya dia berbagi dia diet shopping tapi dia berbagi dengan orang-orang lain karena kebahagiaan juga bisa didapat dengan membantu orang lain jadi kondusir inilah hitam putusnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati